Film keluarga Indonesia dibalut dengan berbagai genre, mulai dari komedi hingga romantis. Kisah dan alur yang ringan nyaman untuk dinikmati. Berikut adalah empat rekomendasi film keluarga Indonesia yang seru untuk ditonton. Yang pertama, Ngeri-ngari Sedap. Ngeri-ngari Sedap menceritakan tentang sepasang orang tua keturunan Batak yang melakukan segala cara untuk mengumpulkan anaknya di rumah. Cara ekstrem yang dilakukan yaitu berpura-pura bertengkar hebat hingga bercerai agar seorang anak-anaknya yang hidup merantau bisa pulang ke kampung. Yang kedua, nanti kita cerita tentang hari ini. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang kehidupan keluarga. NKCTHI menceritakan kisah kompleks dalam suatu keluarga dengan tiga orang anak. Berbagai drama dari sosok ayah, ibu, anak sulung, tengah, dan gungsu sangat lekat dengan realitas keluarga di Indonesia. Yang terakhir ada film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Film ini merupakan lanjutan dari film NKCTHI. Film ini mengisahkan sisi kehidupan anak tengah di NKCTHI. Yakni aurora yang diperankan oleh Sheila Dara saat menjalani studi master di London, Inggris. Tak heran jika film ini berhasil menguras emosi penonton. Terlebih untuk mereka yang merupakan sosok anak tengah dalam keluarga, kerap merasa sejalan dengan kisah aurora. Itulah tiga rekomendasi film keluarga Indonesia yang bisa jadi tontonan seru untuk mengisi akhir pekan sahabat Simela di rumah ya. Terima kasih telah menonton.